Jadi kenapa aku selalu pakai Kenapa enggak ashadu Karena nas itu artinya kita, kami Kalau ashadu itu artinya saya sendiri Makanya idealnya seorang ustaz, ustazah Atau seorang imam Atau dia memimpin doa berjemaah Itu pakai nun ya Supaya berlaku juga untuk jemaahnya Kalau dia bilang Nanti jemaahnya enggak kebagian doanya Oke siap ya teman-teman Nah untuk kalau batas taraweh Itu adalah adan subuh ya teman-teman Ya siap Dari tadi saya scroll cari jawaban yang pas Sekarang mantapkan puasa Masya Allah siap Mbak Amis Ya enggak ada masalah ya Oke Kalimantan Timur muhalaf Alhamdulillah saya dari Kalimantan Timur Saya muhalaf dan Amilah sudah mulai paham Masya Allah terima kasih ya Teman-teman semoga fiti-fiti aku bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Aku udah buat ribuan video Untuk teman-teman semuanya Tidak bosan aku mengulang-ulang terus Lagi masih ada yang belum paham Karena misiku adalah sampai paham ya Halo Mbak Gami, Mbak Lina Assalamualaikum Mbak Sonarti Mbak Saida, Mbak Siti Hadija Siap Mbak Ningsi Thank you ya Mbak Ningsi ya Semoga bermanfaat ya Halo Mbak Tia, Mbak Yaya, Mbak Azki, Mbak Aini Gitu, coba misalnya gini Doa Syaban dan nanti kita akan ketemu Doa malam Laylatul Qadar Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'anni Ya Allah engkau maha pemaaf Mencintai maaf Maafkan aku Fa'fu'anni Tapi kalau aku memimpin doa berjamaah lain Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'anni Nah itu artinya kami ya guys Ustazah mau tanya gimana hukumnya kita naruh uang sedekah subuh Tapi kita pakai sendiri nih Ya berarti nanti hanya dapat satu kebaikan saja Yang penting sudah niat walaupun tak terrealisasi Tidak dapat pahala sedekahnya ya Setiap lihat Youtube Ya Astagfirullah Untuk Ustazah pengen tanya kenapa Nashadu Ya gitu, gitu jawabannya Mbak Ya gitu ya teman-teman ya Halo Mbak Ida Rohayani Siap ya Nah jadi idealnya pakai Nashadu Sama dengan Ada Itu doa untuk diri sendiri guys Nah kalau Ustaz, Ustazah mimpin doa berjamaah Harusnya Itu artinya untuk kami ya Jadi kalau ada yang bilang nih, nih, nih Berarti dia sendiri yang berdoa guys ya Zahwitiap di tempat saya tiga roka Tapi dua roka salam dulu Nggak apa-apa It's okay ya Ustazah mimpin doa untuk acara beda-beda konsepnya Gimana Sama aja sih teman-teman yang penting doa ya Izin bertanya Apa nggak boleh potong rambut kuku sebelum puasa 21 hari Tidak ada ya Tidak ada masalah ya Oke Nah doa sujud terakhir Allahumar zukni atau Allahumar zukna Nah ini Allahumar zukni untuk diriku Allahumar zukna untuk kita semua Kami ya Zukni boleh lah Kan sendiri aja sujud ya Oke Ya teman-teman ya Umi haid dikit-dikit keramas Eh datang lagi dikit-dikit Loh bersih puasa Eh jam 5 sore datang lagi Berarti dalam masa haid Selagi dia dalam masa haid Berarti itu masih haid mbak Eh jangan cepat-cepat terlalu mandi ya mbak Oke udah ngerti ya Oke mbak Nur Aini best Siap mbak Saya banyak dapat ilmu walau saya nonton di hp Tapi saya jalani insyaallah Siap mbak Nur Asia Thank you ya Oke mbak Walismi Tanya masalah taraweh di rumah 11 rakaat Ustazah dibuat 4 rakaat pertama 4 rakaat kedua Boleh nggak ada masalah Cuman kalau tarawehnya 4 rakaat Nanti Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat Sunnah atasku kan Allah Rakaat 1, 2, 3, 4 Itu baca ayat pendek ya Tetap baca surat disunnahkan Nah nanti jangan duduk kayak sholat zuhur di rakaat kedua Langsung tegak ya Kalau jadi imam adaan makmuman atau adaan imaman Adaan imaman kalau imam ya Kalau imam ya Kalau imam imaman kalau makmum adalah Iya makmuman ya Oke gitu ya Zakat fitra wajib apa sunnah Wih bestoy Zakat fitra itu wajib geng Jika ada niat sedekah untuk almarhum Lebih baik ke anak yatim atau ke masjid Guys oh sedekah Kalau sedekah boleh kemanapun Boleh ke non muslim Beli makanan kucing Traktir teman Kasih masjid terserah ya teman-teman ya Terserah ya Oke Nanti malam-malam ganjil gak bisa ketebak Sebab gak sama awal Ramadan Betul Makanya nanti menjelang Lelatul Qadar Aku akan sampaikan ciri-ciri malam Lelatul Qadar Dan amalan di malam Lelatul Qadar Kalau bisa jangan malam ganjil aja Tapi semua malam Thank you ya teman-teman yang udah nge-give ya Oke Mbak Saidiya Mbak Yisma Sholat Tuhan dari jam berapa sampai jam berapa Apa ada waktu tertentu Ya 7.30 sampai jam 11 lah Bisa ya Mau tanya nama anak Muhammad Al-Hafiz Gak masalah Al-Hafiz itu artinya Penghapal ya Penghapal Quran ya Ustazah kalau lagi puasa pakai obat tetes mata Dihindari dihindari aja Ya syubhat ya Gak jelas kebolehan dan ketidakbolehannya Ya Bagi perempuan bagusnya terawih di rumah Apa di masjid Oke Memang ada dalil Sudah diriwayatkan oleh Abu Daud Bahwa perempuan itu Masjidnya adalah di rumah Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Apa punya hadisnya Ketika istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid Maka izinkanlah dia Jadi ini dua dalil yang berbeda Halo Mbak Gili Ada yang mengatakan masjid perempuan itu adalah di rumah Ada yang mengatakan kalau istri kalian pergi ke masjid Maka silahkan ya Maka jawabannya adalah Boleh di rumah boleh di masjid Tapi kondisi sekarang kan sudah aman Lebih bagus banyak faidahnya Kalau teman-teman melakukan sholat di masjid Ya Kenapa lebih banyak faidah Ya Kenapa lebih banyak faidah Ya karena di masjid itu Kalau kita lupa rakaan ada imam Kalau kita terkantukan tuh ada imam Kalau kita gak ngerti bacaan ada imam Doa berjemaahnya sama imam Ada ustadznya ceramah Ada siraturahmi Nah selagi tidak banyak mudorotnya Ke masjid aman aja Yang penting ada batas atau ada hijabnya Antara laki-laki dan perempuan ya Nah kecuali di masjid itu seperti yang aku bilang Ada enam mantan Atau di masjid itu ada Masyarakatnya ngegosip semua ya Atau gak ada manfaatnya Pokoknya gak ngerti lah Pokoknya jemaahnya Pokoknya negatif semua ya udah di rumah ya Cuma sholat di rumah Teman-teman hati-hati Lupa-lupa nanti rakaatnya Ya kalau sholat di rumah Saran aku dua-dua aja Ya biar gak lupa rakaatnya Dua-dua-dua-dua ya Nah dua-dua-dua-dua Kalau empat nanti lupa-lupa Dari wajahnya nih wajah-wajah suka Lupa rakaat nih semuanya ya Jadi dua-dua-dua kalau di rumah ya Nah batasnya azan subuh Ya enam mantan kurang Mbak Edna Selewew Ya Mbak Gili Mbak Asti Assalamualaikum Ya sholat di rumah karena punya anak kecil Saran aku kalau sholat di rumah Boleh aja Tapi dua-dua aja teman-teman Kalau empat-empat lupa nanti rakaatnya Ya kecuali kalau teman-teman Udah expert di bidangnya Udah profesor di empat-empat Ya 30 mantan Mbak Deni Maha Dewa Ya ya Oke gitu ya teman-teman ya Zah gimana cara Nabi berbuka puasa Yang pertama Nabi berdoa dulu Kemudian memakan yang manis-manis Bukan lihat yang manis-manis Bukan lihat aku Makanya aku agak susah untuk menjelang berbuka Nanti teman jadi lihat yang manis Bukan makan yang manis-manis Itu susah ya Jadi teman-teman Minum air putih dulu Kemudian minum kurma Makan kurma dalam jumlah yang gajil Kemudian madu sholat baru makan Ya oke Gitu ya aku tusungkan Kalau seandainya kultum menjelang berbuka Itu nanti teman-teman jadi Lihat yang manis Bukan makan yang manis Tak sesuai sunnah Ya oke bercanda ya guys Ustazah tapi beneran ya Enggak ya Ustazah tanya Mukana atas bawah Katanya mukana atas bawah Mengalami sahanya sholat Tidak Mukana inti sholat itu adalah Nutup aurat Inti sholat itu adalah nutup aurat Pakai gamis boleh sholat Ya intinya nutup aurat Teman-teman ya Intinya adalah nutup aurat ya Nah pakai dia potongan atau tidak Gak apa-apa Yang penting teman-teman jaga aja Jangan pakai mukana potongan Siap ditunggu ya mbak caca ya Nah pakai mukana potongan Lalu kemudian teman-teman Di dalamnya gak Celan Lengannya pendek Terus takbirnya ala-ala gitu ya Allah Oh nampak semua di bawah ini ya Itu yang gak boleh ya Oke Jadi takbirnya Jangan ala-ala Biasa aja Allah Jangan Allah Ini orang takbirnya Allah Bacem orang mau meninggal guys Ya gak bener ya Yang bener takbirnya ya Halo mbak Efi Ustazah nanya dong Gak dibaca-baca Iya mbak Ini kayak rudal hamas ya Maaf ya teman-teman ya Ustazah maaf enggak Berdosa enggak Istri sesekali sholat di majid Karena suami melarang dengan dalil Yuk Sampaikan dalil ini kepada suaminya Izzaz ta'zana nisa hukum Fillail Ilal masjid Fa'zanu lahunna Bacakan dalil ini guys Jika istri kalian Melarang Meminta ke masjid Meminta izin ke masjid Izinkan dia Nah Dah Kita gas dalil juga Enggak-enggak Jangan ribut ya guys Jangan ribut ya Tapi itu memang ada dalilnya ya Izzaz ta'zana nisa hukum Fillail ilal masjid Fa'zul lahunna Jika istri kalian Meminta izin ke masjid Maka izinkanlah dia Ya Kalau berarti itu hadis Riwayat Imam Al-Bukhari Tapi kalau riwayat Imam Abu Daud Berarti suaminya Maka Berarti Menyampaikan dalil Tentang Imam Abu Daud Yang sebaik-baiknya wanita Adalah Masjidnya wanita Adalah di rumah Tapi Aisyah juga Pernah berkata Diduatkan oleh Imam Bukhari Direwayatkan oleh Aisyah Mereka sering Sholat subuh berjemaah Berjemaah Perempuan-perempuan lain Dan Rasul menjadi imamnya Ya Jadi kalau suami Enggak ngizinkan Ya sudah Enggak ada masalah Sekali-sekali Cincai lah bang Ini kan ada dalilnya Ada tipis-tipis Dalil lain juga bang Tolong lah bang Kayak gitu ya Ustazah jualan Makan pagi hari Kalau jualan Enggak ada masalah Ya karena itu jualan Secara zatnya Tidak Secara zatnya kan Tidak haram Kalau cuman makanan Ya teman-teman ya Apa benar Cuman kita gak enak aja Buka saat berbuka Saat orang Apa namanya Puasa ya Sholat terawes Sudah witir Setelah tahajud Witir lagi Jangan Pengumuman Ini ada nih Sampai malam hari ke-30 Pertanyaan ini ya Pengumuman Pengumuman Seketika teman-teman Sudah sholat isah Kemudian teman-teman Sudah taraweh Kemudian teman-teman Sudah sholat witir Tengah malam Ya tengah malam Teman-teman Boleh Melakukan Tahajud Tapi jangan witir lagi ya Oke Witir cuman satu kali Besti Masih ada Mbak Mia Sampai nanti Idol Fitri ya Oke Ya gak apa-apa Oke Pengumuman Pengumuman Kecuali Kalau teman-teman Habis isah itu taraweh Terus teman-teman Tidak witir Tengah malam Mau tahajud Boleh Witir boleh Ya Kalau tadi belum witir Baca Quran Dalam hati Dapat pahala Mbak Ella Tidak harus pakai toa Gak ada masalah Sama aja Dalam hati Dapat pahala Dah barusan Lihat Viti Hutang 500 Lewat 2 tahun Harus dibayar nominal emas Betul sekali Hutangnya hutang emas Mbak Mincet Jadi Kalau ada orang Yang hutang emas Misalnya 10 tahun yang lalu Halo Mbak Sri Ani Teman-teman yang nge-give Thank you ya Misalnya 10 tahun yang lalu Harga uang Harga emas Adalah 200 ribu Sekarang Kita mau ganti Harus harga emas Saat ini Ya karena emas Itu bayar emas Ya Nyawa bayar nyawa Enggak 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 Halo Mbak Livi Witir 2 rakaat Plus 1 rakaat Atau langsung 3 rakaat Kalau bahasa kampung saya Up to you Terserah kita Atau masyik tum Terserah teman-teman semua Mau 2 rakaat 1 Atau langsung 3 rakaat Oke guys Tap-tap dulu layarnya guys Kemudian share-share tautannya Tap-tap dulu layarnya Sampai meninggok Enggak ya Ustazah terawih di rumah Buat perempuan Apakah harus berimam Tidak Solat terawih boleh sendiri Cuman kalau terawih sendiri Teman-teman coba diingat-ingat ya Rakaatnya jangan lupa Nanti lupa Nanya lagi Ustazah kalau lupa rakaat gimana Kalau lupa rakaat Sujud sahwi Ya Sujud sahwi itu gimana Setelah Kemudian teman-teman Sujud Subhanamallayana muwalayasu Duduk Kemudian Subhanamallayana muwalayasu Salam kanan Salam kiri Tarawih 20 rakaat Boleh gak ada masalah Cara minum madunya 2 sendok makan maghrib 2 sendok makan sahur ya Teman-teman ya Barakallah ya Zasolat sunnah kobliyah Dikerjakan sebelum Solat fardu Atau Sebelum azan Ondema Solat vidriyah Solat vidriyah Pula Solat kobliyah Itu harus Udah azan dulu ya guys Solat kobliyah Kapan ada madu lagi Nanti jam 9 ya Teman-teman keranjangnya ya Oke Kapan solat kobliyah Kobliyah itu adalah Setelah adhan Setelah adhan guys Bukan sebelum azan ya guys Ustazah mau tanya Solat duha 12 rakaat Setiap 2 rakaat Akhir-akhir dibaca terus kah Betul Guys Kalau teman-teman lagi rajin Ini roman-romannya Roman-roman rajin Semua ini sekarang ya Walaupun 12 rakaat Tetap kul-kul Gak apa-apa ya Jadi solat duhanya itu 2 2 2 2 2 2 6 Kali 2 12 Ya Oke 12 Oke Romannya roman-roman rajin Mbak Ani Ya kan Jadilah Ya kan Tetap tahiyat akhir ya Oke Siap Mbak Minci Mbak Nur Hasanah Sampai paham Ikuti Ustazah Siap Mbak Nur Hasanah Oke Mbak Gus Mira Ada yang pinjam barang jualan Belum sempat dibayar Orangnya sudah meninggal Oke Pinjam bayar jualan kita Orangnya sudah meninggal Tagih ke ahli warisnya Ya Oke Gitu ya teman-teman ya Ustazah Misalnya jemaah di masjid Ya kan Waktu imam baca doa Tapi kita baca doa lain Gak apa-apa Tapi kalau aku mau saran Gini guys Orang Betul Suju sawi 2 kali Dalam sebelum salam Ya Tapi bacanya 1 kali Kali 2 berarti 2 kali Oke Jadi gini guys Aku mau jelasin apa Tadi udah siap-siap Kayak gini ya Aku mau jelasin apa Tadi ya guys Lupaku Mandi Mandi ad-dus Ustazah mau nanya Kalau sholat awabin Kaifiyahnya gimana Kaifiyah sholat awabin Itu antara maghrib Dengan isya Antara maghrib Dengan isya Sengaja aku Sholat sunat awabin Dua rakaat Sunnah atasku Karena Allah Ya Sholat sunat awabin Itu adalah Sholat untuk Menghapuskan dosa kita Dari pagi Sampai Sampai Asar ya Jadi Kayak sholat subuh ya Oh doa Sub Ya Sub Tapi ngapain doa Oh Cara berdoa Berjamaah Ya misalnya nih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Gitu kan ya Nah lalu teman-teman Kan ikut imam tuh ya Doa Ikut aja dulu imam guys Amin 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 Nanti ketika imamnya bilang Walhamdulillahi Rabbil Ini Subhana rabbika Rabbil aizzati Amma yasifun Salamun Alal mursalin Walhamdulillahi Rabbil Amin Nah teman-teman Jangan langsung amin Lanjut doa Sendiri Orang semuanya Amin teman-teman sendiri Ya Allah Lapangkan keburan orang tuaku Gantengkanlah suamiku Itu-itu aja modelnya Ya Allah Anakku sehatkan Dan macam-macam Ya Jadi Aminkan aja Gak apa-apa Kalau gak jelas Dia tujuan doa berjemah Itu aja Jadi baru teman-teman amin sendiri Ya Ya Baru teman-teman amin sendiri Gitu teman-teman Jadi Jadi kita dapat dua Nah tujuan doa berjemah Itu adalah Allah menyamakan derjat kita Dengan orang yang paling beriman Jadi Misalnya pura-puranya Doa kita ini Gak Allah jawab Gitu ya Karena kita maksiat Ada satu saja orang disitu Ya Halo Mbak Beng Yati Yang Allah diram jemaah itu Yang Allah kabulkan doanya Ya satu saja Maka kita jadi kabul juga Itu gunanya doa berjemah Madu harga berapa Madu tetap 81.000 Satu kilo Ya Dia langsung dari petaninya Makanya terjangkau Nanti jam sembilan ya teman-teman ya Kita buka keranjangnya Ustazah gantengkan suamiku Iya Mbak May Upgrade ya Allah Versinya Versinya Bukan suaminya yang diupgrade Tenang aja teman-teman ya Bukan diganti Tapi diupgrade lah ya Allah Gitu ya Bagaimana caranya sholat trawek Kalau dikerjakan di rumah Tolong penjelasannya Ada tuh di video aku Sama aja kayak sholat subuh guys Potong jadi dua 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 Jadinya delapan Sama-sama Delapan ya Dia delapan ya guys Ya Boleh lah Mbak Upgrade ya Ya Jadi Dua 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 Gitu ya guys Nah Jadi Sengaja aku Terawih dua raka Sunnah atasku Kenallah Sengaja aku Terawih dua raka Sunnah atasku Kenallah Kenapa Mbak Desi Nangis pulang Gak dibaca Waduh Bapri Ya kemudian Sengaja aku Sengaja aku Sholat Terawih dua raka Sunnah atasku Kenallah Sengaja aku Sholat Terawih dua raka Jadi empat Jadi kayak sholat subuh dia Ya Ada di Viti Betul Semua ada di Viti Kalau empat Silahkan Tapi lupa nanti raka Dua-dua aja lah Kalau di rumah ya Oke Teman-teman Tap-tap layarnya Tap-tap layarnya Tap-tap layarnya Share-share Tautanya Vidyah ke rumah Tafis gak bisa Kecuali rumah Tafisnya susah Karena vidyah itu Harus orang lemah Oke Iya Kalau sholat terawih Di rumah sendiri Boleh gak Pengumuman Pengumuman Boleh sholat terawih Di rumah ya Silahkan terawih Di rumah Batas terawih itu Adalah azan subuh Yang penting Teman-teman Sebelum azan subuh Jam tiga boleh Jam dua boleh Jam empat boleh Terserah Masyik tum Terserah Ya Oke Cara witir Kalau aku empat-empat sendiri Boleh Gak ada masalah Ya Cara witir Dua dan tiga aja Zah please baca komen Yang mana Mbak Santi Coba lah Mbak Diulang lagi Thank you teman-teman Ya Mbak Rosa Yang sudah nge-give Ya Ya Dan teman-teman lain Tadi mau ngomong apa nih Oke gitu ya Jadi kalau witir itu Dua dan satu ya Dua dan satu Boleh ya Langsung tiga juga boleh Gak ada masalah Ya Gitu ya teman-teman ya Oke Ustazah baca Quran Yang ada di handphone Gak ada masalah Tapi saran aku Tetaplah di Yang ada di Quran ya Biar kita megangnya Dapat pahala Nengoknya dapat pahala Cara membayar Fidiyah Memberi makan Satu orang fakir miskin Selama Satu hari Untuk mengganti Satu hari puasa Sebanyak 1,4 kilogram beras Perharinya Boleh diuangkan Jadi 25 ribu Misalnya Kali Kali Berapa yang ditinggalkan Kasih ke fakir miskin Solat terawih Bacanya aca-aca Boleh Aca-aca boleh Kul-kul-kul-kul-kul Terus sampai meninggoy Boleh aja Gak ada masalah ya Ini kan wajah masih Kul-kul semuanya ya Aca-aca boleh Mending aca-aca Daripada kul-kul mulu ya Kalau terawih Baca surat pendek Baca surat pendek Baca surat pendek Apa enggak Soalnya Kadang cepat banget Imamnya Oke Coba dengerin Teman-teman Dengerin Teman-teman Gak perlu baca ayat pendek Sesuai dengan imamnya Ya Caranya Kul-kul-kul Ya Imam baca iftita Makmum baca iftita Imam baca al-fatiah Makmum dengar dia Imam baca ayat pendek Imam baca Terbalik Imam iftita Makmum iftita Imam al-fatiah Makmum diam Imam ayat pendek Makmum al-fatiah Imam belum selesai ayat pendek Makmum udah selesai al-fatiah Diam aja Gak usah ikutin imam ini Diam aja udah Asal jangan tidur aja Nah Imam selesai ayat pendek Kita belum selesai al-fatiah Langsung kita ruku ikut imam Nanti al-fatiah kita imam yang akan menggantikannya Oke Kalau uduk boleh kumur-kumur Boleh Asal gak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan Tapi kalau kumur-kumurnya satu jam Pasti batal Ustazah kalau masih punya utang biak puasa Bagaimana bayarnya Ya Kalau sanggup ganti-ganti Tapi kalau setiap ganti sakit Setiap ganti pingsan Setiap ganti mimisan Setiap ganti oleng anemia Maka teman-teman boleh melakukan yang namanya Vidya Cara membayar vidya itu 1,4 kg beras perharinya 1,4 kg beras perharinya Halo Mbak Niku Cari ya 1,4 kg beras berapa Kali berapa yang teman-teman tinggalkan Misalnya 25 ribu kali 7 Kasih ke fakir miskin uangnya Gak perlu hijab kobul Gak apa-apa Halo Mbak Mbak Bes Ngasih kultum langsung pada pokok Boleh Kultum langsung pada pokok Apa maksudnya Mbak Kiswati Ya gitu ya Sama-sama terima kasih semuanya Kalau marahan sama suami Bulan puasa dosa gak Dosa Besti Dosa ya Hey Kalau marahan dengan suami Ya Kalau udah marahan sama suami Duit Ya 1,4 kg beras teman-teman berapa Ya kan Kalau marahan dengan suami Tidak boleh Tidak boleh lewat Senin dan Kamis guys Karena Senin dan Kamis Itu malekat Membawa amal kita ke langit guys Ya Dan tidak akan dibawa Amal kebaikan kita itu Kalau kita Tidak bersamaan Kepada suami guys Atau kepada siapapun Jadi kalau mau marah Saran aku Jumat Sabtu Minggu guys Senin Baikan dulu guys Selasa baru marahan lagi Gak gitu juga kali ya Nah ya Kali berapa banyak yang ditinggalkan Ya Oke guys Ya Kalau belum bayar Halo semuanya Mbak Omar Doa iftita sunnah Oke teman-teman Doa iftita Dan ayat pendek Pada semua jenis sholat Saya ulang ya Iftita Dan ayat pendek Pada semua jenis sholat Itu adalah sunnah Dia tidak wajib Ya Atur marahnya Mbak Eli Marahan yuk Senin selasa Jangan ya Selasa aja ya Berarti marahnya Dari jemat boleh Ya Kayak gitu ya teman-teman ya Jadi Kustaza Kalau keputihan selalu muncul Tapi keputihannya Cuman putih biasa Atau air aja Kalau teman-teman Dalam masa Keputihan Halo Mbak Rosita Ya Mbak Putri Teman-teman istinjak dulu ya Sebelum sholat Istinjak itu kan Tidak lukun sholat Istinjak itu cebo Tapi khusus Untuk teman-teman Yang keputihan cebo dulu Nanti kalau sholat Jangan dipikirin Keluar gak ya Keluar gak ya Kayaknya keluar nih Batal gak ya Jangan Was-was Sholat aja Yang penting kan tadi Udah bersih dengan cebo Oke Iya Terawih empat rakat Satu kali salam Boleh teman-teman Boleh Silahkan aja Ya Boleh Ya Oke Ustazah apa beda sholat fajar Sama sholat kobliya subuh Itu juga dia Satu fajar Kobliya subuh Itu juga barangnya Sama aja guys Rokatanil fajar Khairu minat dunia Wama fiha Dua rakat Sholat fajar Bagaikan dunia Dan isinya Iya kan Itu juga dia Sholat fajar itu juga Sholat kobliya itu juga Ya Mengkodoh zuhur Masu asar Jama Maksudnya mbak Menjama 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 Sholat Boleh Cara menjama Sholat mbak Boleh mampir ke Viti aku Yang aku sematkan Yang udah dilihat 6 jutaan orang Di pojo ya mbak Di pojo Buka Viti Buka Viti Kemudian di pojo Ya Oke 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 agak-agak Nge-lag gak apa-apa ya Oke Ya Oke Halo Pak Muhammad Kalau keluarnya Cuman sedikit Harus ganti celana Dalam Ga'za Tetap Harus Diganti Atau gak dipakai Kalau teman-teman Di luar ruangan Maka teman-teman Boleh Buka celananya Baru sholat ya Tapi jangan lupa Letak celananya Dimana ya Oke Kalau kita Sebelum sholat Subuh ke masjid Baiknya Apa yang kita lakukan Pertama Masuk masjid Nah ya Ini coba dibuat Nantivity nya nih Adab Masuk Masjid Tuh ya Aku tulis aja guys Tapi gak diingat-ingatkan aku nih Adab Masuk Masjid Ya Adab Masuk Masjid Satu Baca doa Gitu ya Baca doa Apa Apa baca doa Masuk masjid guys Allahumma Allahummarhamni Gitu bisa Ya Allahummaftahli Boleh juga Abuwa barahmatika Atau mau Allahummarhamni Juga bisa Atau Allahummaftahli Abuwa barahmatika Juga bisa Atau bahasa Indonesia Ya Allah Cintai aku Boleh Ya Masuk ya Masuk masjid Gitu ya Allahummaftahli Abuwa barahmatika Atau Allahummarhamni Boleh ya Masuk masjid Kemudian teman-teman Boleh melakukan Sholat tayatul masjid Nah Nanti waktu azan Disunahkan berdiri Ya Karena saat azan itu Sunah berdiri Antara azan dan ikomah Boleh sholat rawatib Nanti waktu rawatib itu Setelah rawatib Coba doa Karena Antara azan dan ikomah Itu Adalah Cara Tempat mustajib doa Baru sholat Letak sidih dimana Pandai-pandai lah Manja betul Letak sidih pun Nanya sama aku Lah ilah ilah Orang-orang ya Oke Ustazah Kak kadang Imam baca Atah yatulnya Terakhir kok cepet banget Ya Iya Aku pun bingung Nengok pak imam itu Cepet betul pula Tapi biar aja lah guys Daripada kita Ngegibahin pak imam Yang penting Salam dia Salam juga lah Kita guys Kan dia yang Mengganti kesalahan kita ya Oke Gitu ya guys Witir Tiga rakaat Satu kali salam Boleh Witir Satu rakaat Boleh juga Witir itu Bisa tiga rakaat Satu kali salam Tiga rakaat Dua kali salam Ya Kemudian bisa Satu rakaat aja Ya Iya Ustazah Ada apa lagi Ustazah Ustazah Kalau idul fitri Kita minumnya sesudah Sholat Apa sebelum Sholat Ya Idul fitri Idul fitri Sebelum guys Idul fitri itu Kita disunahkan Untuk Makan Sebelum kita Pergi Bersolat Ya Nah gitu Halo mbak Eli Mbak mama Zahza Ya Oke Ustazah Mandi adus Dilakukan Sebelum Atau setelah Shahur Adusnya apa nih guys Aku kok sering ya Dengar teman-teman ya Adus itu apa guys Ustazah Boleh gak bayar Vidya kepada Saudara sendiri Boleh yang penting Dia orang yang lemah Apa mbak aneh Zahzah Lu Iya Ustazah Jarak kurang lebih 500 km Dan gak puasa Karena perjalanan Masih dibolehkan Karena musafir ya Oh adus itu mandi Bahasa apa itu Adus Oh adus itu mandi Oh mandi junub Oh mandi junub Ya adus Adus dulu Atau Adus dulu Atau sahur dulu Nah ini aku ngetik aja guys Tadi ingatkan tanda nih aku nih Oke Teman-teman ya Adus dulu Atau mandi dulu Gitu ya Nah Maka teman-teman Untuk mandi Junub Itu disunahkan Dipercepat Bagusnya teman-teman Mandi dulu baru sahur Tapi kalau perut udah lapar Anak udah nangis-nangis Suami udah minta makan Ya satu komplek Udah minta makan Teman-teman boleh Teman-teman mereka makan dulu Baru teman-teman Si adus dulu ya Baru teman-teman Si adus dulu ya Oke ya Baru teman-teman Si adus ya Jawa ngapa Ngapa itu apa lagi Gak ngerti aku Ngapa Gitu lah gue ya Ustazah Kalau flek Ustazah Apakah sholat taraweh Empat rakaat Sama dengan melakukan Sholat zuhur Jangan 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 guys Ya coba teman-teman Dengerin aku Ya Sholat taraweh Empat rakaat Tidak sama Dengan sholat zuhur Ya teman-teman ya Itu beda 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 Sholat yang pertama Ada niat Sengaja aku Sholat taraweh Sunnah atasku Karena Allah Kemudian yang kedua Teman-teman Boleh melakukan Sholat taraweh Narakaat Satu Dua Tiga Empat Itu teman-teman Boleh melakukan Baca ayat pendek Walaupun kul-kul aja Gak apa-apa Ya Banjumas Jawa Tengah Ngapa itu Bahasa Ya Kayak gitu lah Ya kan Aku minoritas disini Ada yang orang Sumatera Gak guys Ayo kita gas guys Kita minoritas guys Banyak orang Jawa disini Oke jadi teman-teman Baca ayat Rakaat pertama Dua tiga Disunahkan Baca ayat pendek Ya Kemudian Nanti Rakaat keduanya Jangan tayat akhir Ya Rakaat keduanya Jangan tayat akhir ya Rakaat keduanya Tetap teman-teman Eh Rakaat keduanya Jangan tayat awal ya Teman-teman Langsung tegak Rakaat kedua Oh siap mbak Desi Aku Sumatera guys Woy Serang menyerang Gak canda ya guys Kita minoritas guys Di algoritma aku Banyaknya orang Jawa guys Orang-orang Padang tuh Orang-orang Medan Orang-orang Aceh tuh Apalagi orang-orang Pekanbaru tuh Gak ada guys Tidak termasuk Kedalam top five Top five Kita guys Ya Jadi Marilah kita Adus-adus Maturnun Matursun Gitulah pokoknya Ya Oke Betawi Siap Oke Mak pada Saya Pekanbaru kak Pemala Lah-lah-lah-lah-lah Kok jadi Informasi tempat Masing-masing Bongkulu Pekalongan Siap Umur ustazah berapa Kita seumuran guys Ya Kita anggap aja Seumuran Pokoknya Kalau masuk ke akun-akuni Buk Semuanya langsung Seumuran guys Langsung seumuran Kan ada Quote on quote Masuk Nenek-nenek Keluar langsung Jadi ABG Ya kan Gitu Lama gak hadir di live Nenek-nenek lagi Masuk live lagi ABG lagi Kalau lama libur live Nenek-nenek lagi Pokoknya gitu Ya Oke Mbak Diyah Isha Setelah Tarawe Jangan Habis Isha Mbak Diyah dulu Baru Tarawe Ya Suka Gumi Sumbar Siap Tarawe Tak pakai iftitah Gak apa-apa Ya Gak pakai iftitah Gak apa-apa Nenek-nenek Jadi gaul Iya Lama gak masuk live Nenek-nenek lagi Oke Oke Tadi ngapa Apa artinya guys Kirain orang Jawa Enggak teman-teman Aku gak ngerti Bahasa Jawa sama sekali Aku ngerti Maturnuhun Hatursuhun Gitu-gitulah pokoknya Oke Fresh care Tidak aku anjurkan Ya teman-teman ya Ya Fresh care Tidak aku anjurkan Ya teman-teman ya Oke Balak-balak Gitu ya Oke Siap ya teman-teman ya Saya bekasi Campur jember Ya Napa Medok Apa nih Megetan Enggak Walaupun aku kuliahnya Di Jogja Enggak ngerti Bahasa Jawa Kalau bacaan Tapi Is oke Kita bersatu Dalam Bineka Tunggal Ika NKRI Harga mati Akhir Kalau bacaan di akhir Akhir